Yusuf Kala dirinya sebagai wakil presiden pun tidak luput dari pemeriksaan penyidik KPK. Menurutnya ketua KPK atau siapapun di KPK bisa diperiksa dan disidik jika bermasalah. WAPRES menegaskan hal itu untuk merespon desakan publik kepada presiden agar menerbitkan perpu imunitas untuk KPK sehingga tidak dikriminalisasi saat menjalankan tugasnya dalam memberantas korupsi. Saya sudah jelaskan kemarin bahwa wakil presiden saya diperiksa oleh KPK masa ketua KPK tidak bisa diperiksa kalau tidak ada masalah.